Ini kita bakal ngobrol tentang industri pertelevisian nih bro ya. Industri media kali ya lebih tepatnya, tapi lebih spesifik pertelevisian, oke. Oke, oke, oke. Karena kan kalau kita lihat media itu memang cakupannya gede ya. Televisi, bisa kita bilang nggak sih televisi itu mendominasi media saat ini? Pandangannya gimana bro, Jim? Kalau di Indonesia, iya sih. Kalau di Indonesia gue percaya sekarang yang mendominasi masih dari media ya. Media TV, sorry. FTA. Kalau kita sih bahasa ngomongnya FTA. Free-to-air TV lah gitu. Karena kan kalau kita ngelihat juga di Indonesia kan proses digitalisasi sama infrastruktur buat digital itu kan baru pick up mungkin di sekitar 5 sampai 10 tahun terakhir lah ya gitu. Jadi di sini memang agak-agak lagging kalau kita lihat dengan market yang lebih maju gitu. Contoh kalau kita lihat market di luar gitu, banyak banget media company yang udah listed ya gitu. Mulai dari audio, video, sampai OTT, TV juga, bahkan radio dan whatever itu semua udah ada gitu. Kalau kita sih mungkin agak lagging ya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di daerah kota-kota besar pastinya udah nggak lagging gitu. Di mana-mana udah lihat Netflix, di mana-mana udah. Mungkin bahkan TV yang udah nggak dilihat kali ya gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang masih mungkin di tempat yang agak-agak jauh dari ibu kota gitu ya. Mungkin kalau kita orang Jakarta bilang daerah gitu ya, sorry gitu. Mungkin masih lebih banyak kan ke TV kali ya untuk sampai sekarang gitu. Oke, 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 oke. Nah, dan untuk membahas tentang industri medianya langsung nih ya, MNCN-nya langsung nanti seperti apa. Langsung nih saya invite ada Bro Samuel Hartono. Ini yang merupakan investor spesialis dari MNCN. Halo, malam Bro Sam. Malam, malam. Thank you for having me. Ya, ya, ya. Thank you banget nih. Jangan mau bareng kita ngoporin-ngoporin. Ya, of course, of course. Jadi kita langsung mulai saja ya mungkin ya. Ya, ini tapi kita mulai. Saya buat proses MNCN-1 Trooper. Ya, yang pertama, siapa tahu masih ada yang belum muda, emiten yang berikutnya tadi kita sudah informasikan bahwa bergerak di sejang media. Dan kemudian kemudian MNCN-nya sudah dari tahun 2007. Atau 22 Juni 2021. Dengan itu ITO. Ini menjadi salah satu etnisasi favoritannya. Karena saya dulu enggak ngoporin-ngoporin. Eh, banget. Tonton setempat. Pagi itu bukan setempat. Oke, silahkan Bro Sam. Boleh. Oke, tapi sebelum saya mulai suara saya jelas ya? Ya, sangat jelas. Oke, siap. Nah, jadi saya mau mulai by giving a brief background aja tentang MNCN. Itu apa sih? What is MNCN? Nah, MNCN itu sebenarnya punya 4 TV. Nah, itu RCTI, MNC TV, Global TV, sama iNews. Nah, itu yang dari sisi free-to-airnya. Nah, on the other side, ada satu namanya MNC Digital. Atau mungkin stock code-nya MSEN. Itu di bawahnya MNCN juga. Nah, itu semua itu yang semua digital business semua di bawah company itu. Kita punya content and IP. Kita punya talent and social media. Kita punya e-sports and gaming juga. Dan kita juga punya dua super app. And juga news portal. Nah, kita dibantu juga dengan content library yang sangat besar. Kita punya 300 ribu jam content library. Nah, untuk performance kita sampai Oktober ini, audience share kita average dari Januari sampai Oktober itu 40%. Nah, tapi yang saya bikin highlight satu itu adalah advertising spend kita di TV share. Ini dari 100% yang orang spend di TV. Iklannya itu 46% dari semua total belanja iklan di TV di spend di kita. Nah, itu sesuatu yang sangat bagus. Nah, sekarang kita, saya langsung loncat aja ke RCTI+. Kita punya app namanya RCTI+. Nah, itu our digital app. Ini kita tuh is our entertainment-nya super app ya. Entertainment super app. Kita punya lima feature. Satu adalah video. Orang bisa nonton TV. Catch up TV. Ada bisa nonton library juga. Dan exclusive content. Terus juga ada news aggregator. Jadi, kita aggregator semua news yang di under our platform. Kita jadiin satu. Kita ada 3 ribu new article everyday. Ya kan? Kita juga punya audio aggregator. Kita punya lebih dari 2 ribu radio channel. Local sama international. Kita punya audio and podcast juga. Keempat, kita punya UGC competition. Namanya Home of Talent atau namanya Hot Plus. Kita, I think, last month kita ngundang artis Korea untuk datang jadi host. Jadi, acara ini. Ini kayak talent search. Tapi, khusus untuk online. Dan yang kelima, kita punya feature namanya Treble. Nah, Treble ini tuh is very interesting. It's a music app. Tapi, mirip-mirip Spotify. Cuman, bedanya. Kalau Spotify kan bayar. Kalau ini free. It's download to go. Jadi, pas kita download lagunya, kita bisa download sambil nonton ads. Nah, misalnya download, kita bisa kemana aja denger musik offline. And this is all free. Dan Treble ini punya music library just as big as Spotify. Itu yang sangat luar biasa. Nah, kita up to November, monthly active users kita untuk CTAI Plus udah capai 66 juta. Dan I think our homework itu ya, kita gimana engagement time-nya itu kita naikin terus. Nah, kita ada app kedua sekarang. Namanya Vision Plus. Ini lebih ke video app. Lebih ke premium OTT. Kita fokusnya lebih ke video. Nah, kita kan punya company namanya MNC Vision. Atau dulu namanya Indovision. Nah, kita migrate semua channel ke aplikasi ini. Jadi, di app ini tuh ada kayak HBO, ada Nickelodeon, ada Sports. And all these channels yang kita bisa nonton secara catch up juga. Dan kita juga produce original content juga. Original content, kita produksi fresh 20 episode per bulan. Dan kita seleksi about 15 ribu jam. Content dari MNCN library kita taruh di Vision Plus juga. Nah, as of Q3 tahun 2022, kita subscriber itu udah sampai 2,4 juta subscriber di aplikasi ini doang. Nah, kita ada 44 juta monthly active user. Dan kita registered user rate ada sekitar 9,6. Nah, ini it's growing very fast. Kita baru official launch di akhir tahun 2019. Jadi, ya, dalam 2 tahun ini kita udah growing very very fast. Nah, in the same app, kita tuh ada lagi 2 fitur. One is game. Kita ada game casual games. Ada 74 casual game kayak catur, shooting, sports. Jadi, biar orang-orang nggak terlalu bosen karena nonton browsing. Dan kita punya namanya clock click juga. Ini fitur yang ketiga. Clock click itu ya secara, it's like a UGC content juga. User generated content. Tapi untuk audiobook. Di orang kalau mau baca novel bisa lewat clock click ini. Dan penulisnya semua, penulisnya ya orang-orang kita sendiri semua. Nah, next kita punya news portal. Kita punya 6 news portal. Oke, zone, sindonews, anews.id, idxchannel, celebrities.id, sama sportstar. Nah, ini kita total ada hampir 90 juta monthly active user. Nah, of course, dari portal ini kita juga charge advertising juga. Nah, kita juga dapet iklan dari sini. Nah, kita juga punya the biggest talent management. Kita punya 400 talent under our talent management. Dan lebih dari 200 talent ini kita punya 200 YouTube channel. Yang kita kelola sendiri. Terus kita ada bagi hasil juga sama artisnya. Nah, ada orang yang nggak tahu. Kita tuh di YouTube itu terbesar di Indonesia. Contributor YouTube terbesar di Indonesia itu is by our group. Dari semua channel kita, kita ada 180 juta million subscriber. Dan kita udah generate sekitar 62,2 billion views. Nah, jadi kita per bulan generate sekitar 1,5 sampai 2 billion views every month fresh. Nah, jadi kita udah bagi hasil juga sama YouTube untuk iklan. Nah, next kita kan juga ada venture ke e-sports juga. Kita baru launching namanya a new game. Kita baru launching game namanya Fight of Legends. Nah, ini yang orang-orang tahu ini mirip-mirip kayak Mobile Legends. Jadi 5.5 kayak warfare gitu lah. So, it's very fun. Ini kalau pada belum download, you can try it out. Ini is our new game. And one last thing sebelum kita have a discussion. Kita lagi bangun namanya Movie Land. Jadi kayak semacam kayak Warner Brothers. Outdoor studio kompleks yang kita bisa bikin buat shooting. Shooting outdoor untuk movie, untuk sinetron. Dan peresmiannya baru buka hari ini. Kita baru launching presidennya hari ini. Didatengin sama Menko Erlangga dan sama Presiden Jokowi. Untuk datang ke acara kita hari ini. So, we're very excited. Jadi ini brief short background tentang MNCN. Kalau ada pertanyaan, please do. Apakah ada yang mau didiskusiin? Wah, ini menarik banget. Jadi industri-nya, industri-nya ini udah semua media udah. Sekarang ada Bilance. Dan Kongres juga nih buat Bilance-nya. Bahkan sekarang udah ada platform game. Habis itu ada platform-platform game-nya. Bahkan dari talent-nya sendiri juga ini udah manage. Semua ekosistem-nya udah punya. Nah, berkaitan dengan hal ini. Saya mau kasih ke Bro Jimmy untuk memberikan pertanyaan pertama. Silahkan, Bro Jimmy. Suara gue kedengeran jelas nggak? Soalnya ini ada yang chat gue bilang suaranya Daniel agak-agak noisy katanya. Noisy? Oh, oke. Iya sih, dari gue juga agak kedengeran sih. Tapi ya, that's okay. Pertama Kongres ya, Bro, ya. For the peresmiannya tadi. Kita juga baru dengar Julio Ander Park gitu. Kemudian, Kan, I think for now, banyak orang itu yang merasa, banyak orang punya pikiran bahwa FTA business, Kan, karena ini masih order and butter lah ya, di NNCM gitu. Adalah jenis industri yang udah mulai, bukan take off, tapi malah sunset gitu kalian ngomongnya. Do you have view on this, Bro? Masa sih FTA business udah sunset di Indonesia gitu? Dengan keadaan Indonesia sekarang gitu? Mungkin kalau di luar, maybe iya. Tapi kalau di Indonesia, kira-kira gimana nih? Kalau di Indonesia ya, this is the thing buat Indonesia yang menarik. Nah, I think I can speak for all companies, all media company. Cash count-nya itu sementara tetap di FTA. Itu tuh udah pasti. Dan year on year, pembelanjaan iklan di TV tuh naik terus. With the exception of COVID ya. First, pas COVID turun, tapi secara in general, year on year, naik terus belanja iklan di TV. Dan every year bakal akan naik terus. Nah, kita ngeliat negara misalnya, yang udah lima juga, let's say, US ya. Even di negara kayak US pun, itu tuh belanja iklan di TV tuh masih sangat-sangat besar loh. Even though their digital game is also very strong. Jadi ya, of course kita liat di Indonesia, yang masyarakatnya masih menengah kebawah. Dan kita juga harus ingat, internet cost itu masih mahal banget untuk orang. Dan untuk orang nonton video, on YouTube, atau on OTTs itu masih not very accessible. Karena ya, data is very expensive. Dan makanya, untuk most people, ya FTA itu masih their main source of entertainment. Ya mungkin mereka bisa main TikTok, bisa main YouTube, bisa main, let's say, other video platforms. Tapi, mereka nggak bisa nonton misalnya sebulan, for how much can they watch gitu loh. Jadi ya, kalau dibilangin sunset business, I don't think so. Karena belanja iklan setiap tahun di kita juga naik terus. Dan produk juga menambah terus kan. Number one juga, kita ngeliat di FMCG Companies juga belanja iklan, mereka juga naik terus. Kita juga liat misalnya dari misalnya tujuh tahun yang lalu, belum ada tech companies yang iklan. Sekarang kita ada Shopee, ada Lazada, ada Gojek, Tokopedia, and make us spend very aggressively on our TV. Jadi ya, and sekarang juga, there are also new brands coming up juga, yang mulai advertise. Misalnya kayak, Kopi Kenangan gitu kan. Mereka sekarang juga udah mulai advertise di TV kita juga. Jadi ya, kalau dibilang, I don't think so. Tapi ya, at the same time, kita juga harus prepare, prepare ourselves untuk digital migration. Dan makanya kita siapin ya, RCTI Plus, Vision Plus, YouTube, and News Portal. Jadi kita, our foundation tuh udah set kalau misalnya bakal ada any strong migration anytime soon. Oke. Menarik-menarik ini. A bit of follow-up question sih. Bari kepikiran, people who finish the sentence gitu. Kan, mungkin teman-teman, kalau misalnya belum ada yang tau, jadi MCN is the market leader lah ya, di industri gitu. I think the last time I said, kayaknya market ads-nya MCN ini, gap-nya cukup jauh dengan nomor 2-nya. Nomor 2-nya, teman-teman, saya nggak bisa sebut ya, pokoknya ada lah gitu ya, teman-teman ada pasti tahu juga gitu. Tapi, what's the point? Adalah kan, in the past 2 months lah ya, kita bisa bilang kan ada piala dunia gitu. Dan naturally kan, kalau ada piala dunia, ya orang-orang mungkin lari ke sebelah gitu lah ya. Mungkin market share gonna decrease a bit gitu. Tapi, how do you make sure market share kita bisa bouncing back ya, after piala dunia? Ini kan, happens a few cycles already kan gitu. I believe, MNC yang bisa. Tapi, what is the strategy gitu, bro? Wah, piala dunia kan has happened once every 4 years kan, jadi ya emang, ya it's an anomaly, and jujur, saya pun juga nonton piala dunia juga. And, also kita kan mulai tahun lalu kan, our bar was very high kan, misalnya untuk tahun lalu, 2021, our audience share average itu di 50%, ya kan, the whole year. So, that was our record-breaking performance ever kan, tapi sayangnya ya, it was past, in the middle of COVID, kalau ada COVID, mungkin our performance would be even much, much, much better. Nah, of course, kita kan piala dunia is gonna end in, gak sampai 2 minggu ya. Ini, gak sampai 2 minggu, piala dunia kan bakal kelar. Dan, of course, kita udah banyak program-program yang kita siapkan untuk push our program. Kita Indonesian Idol udah bakal mulai syuting lagi, and then Masterchef, and then, you know. And, it's very funny ya, I don't know, kalian tau gak yang namanya itu Ikatan Cinta? Ini udah running, udah hampir 2 tahun, tapi itu masih number one sinetron yang ditonton masyarakat. So, that is something that is quite, tapi ya, of course, kita harus siap keep in program-program lain yang bakal bisa combat kan. Misalnya, kayak di MNCTV, we're doing very well juga. MNCTV, our performance, sekarang sama Gitaid juga lagi, udah hampir menyusul terus, gara-gara one of our program namanya Raden Kian Santan, and it's also performing very well. GTV juga sekarang, on Prime 10, it's also performing very well juga.